Halo semuanya, gimana kabarnya? Semoga kalian baik-baik saja ya. Kembali lagi di alur cerita film Z Nation. Jika kalian belum menonton part sebelumnya, link ada di deskripsi. Baik, mari kita masuk aja ke dalam pembahasannya. Episode kali ini dimulai dengan Citizen yang sedang menyiarkan tentang kedatangan jutaan zombie. Akibat terbawa arus sampai ke daerah Kansas. Setelah selesai siaran, penglihatan Citizen mulai buram. Lalu dia melihat benda aneh yang jatuh di markasnya. Hingga markasnya bergetar. Citizen lalu mengecek keluar, dia melihat pintu gerbang sudah terbuka. Tiba-tiba muncul seseorang yang berpakaian astronot yang sudah berada di dalam jalan masuk. Citizen terkejut melihatnya. Ia lalu menodongkan senjatanya dan meminta orang itu untuk membuka penutup kepalanya. Orang itu mengaku bahwa dia adalah teman. Citizen yang memang selama ini tidak mempunyai teman, dia langsung mempercayai orang itu dan menganggapnya sebagai teman. Ia lalu membawa orang itu ke dalam ruangan operator utama. Di sana, Citizen memanggil orang itu dengan nama Yuri. Yuri bercerita bahwa dia berasal dari stasiun luar angkasa internasional yang berada di Moskow. Saat keadaan Moskow mulau kacau, ia pergi menggunakan kapsul yang akhirnya mendarat di markas Citizen. Setelah lama bercerita, mereka merayakan pertemanan itu dengan minum-minuman yang ada di sana. Scene beralih terlihat tim Warren yang sudah sampai di Nebraska. Di sana mereka mulai mengalami dehidrasi dan gelaparan karena kehabisan berbekalan. Tiba-tiba, dari kejauhan, mereka melihat sekumpulan zombie berlari menuju ke arah mereka. Mereka pun bergegas untuk menyelamatkan diri. Mereka masuk ke sebuah bangunan bersama dengan seseorang yang tidak mereka kenali. Ternyata bangunan yang mereka masuki adalah tempat untuk menyimpan mayat. Mereka terlihat sangat lemas dan lesu. Orang yang tidak mereka kenal mengatakan bahwa zombie yang datang berjumlah jutaan. Mereka berpindah dari daerah Alberta. Selama mereka bercerita, jumlah zombie yang mengampung mereka semakin bertambah. Tidak lama kemudian, terdengar suara dari locker penyimpanan mayat. Saat mereka membukanya, keluar salah satu zombie yang langsung menyerang Doc. Namun dengan sigap, Warren menembak zombie itu hingga tewas. Mendengar suara tembakan, zombie-zombie yang berada di luar semakin berusaha untuk masuk. Tim Warren dengan cepat memasuki locker untuk bersembunyi. Namun Warren tidak ke bagian locker kosong. Locker terakhir masih ada mayat zombienya. Terpaksa Warren bersembunyi masuk ke dalam kantong mayat yang sudah dipersiapkan oleh Murphy. Tak lama setelah itu, zombie berhasil masuk ke dalam bangunan tersebut berbau dengan Murphy yang tidak bersembunyi. Zombie-zombie itu tidak menyentuh Murphy sama sekali. Dengan santainya, Murphy berjalan keluar meninggalkan teman-temannya yang berada di dalam bangunan bersama dengan marah zombie. Kembali pada Citizen, terlihat Citizen-Z dan Juri sedang menikmati kebersamaan mereka. Namun Citizen melihat ada sedikit kejanggalan kepada Juri. Dia sering melihat Juri memperhatikan mesin panel. Juri juga sering menanyakan tentang anjing Citizen yang tidak pernah bangun selama Juri berada di situ. Melihat semua itu, Citizen mulai menyurikai Juri. Dan yang terakhir kali, ia melihat Juri memperhatikan mesin panel dengan memakai pakaian astronotnya. Ia pun bertambah curiga. Ia lalu bertanya kepada Juri siapakah dia sebenarnya. Juri malah menyerangnya, mereka pun berkelahi. Namun akhirnya Citizen berhasil melumpuhkan Juri. Juri lalu dikadi sebuah kursi di ruangan operator. Citizen lalu menginterogasinya. Citizen juga menuduh Juri sudah meracuni anjingnya. Namun lama-kelamaan pandangan Citizen mulai buram. Dan terlihat Juri sudah berhasil melepaskan diri dan berbalik menyerang Citizen. Juri mencukik Citizen dan menyuruhnya untuk sadar. Saat Citizen hampir kehabisan nafas, Citizen baru menyadari bahwa oksigen di dalam ruangan itu hampir habis. Ternyata selama ini, ia sedang kehilangan kesadaran dan berhalusinasi. Dan Juri hanyalah sebuah ilusi yang berusaha menyadarkan Citizen yang hampir mati karena kehabisan oksigen. Ia lalu bergegas keluar dengan membawa anjingnya. Dengan cepat, ia membuka gerbang dan akhirnya oksigen pun kembali masuk. Ia dan anjingnya bisa bernafas dengan lega karena sudah selamat dari kematian. Di tempat lain, setelah Murphy pergi, Tim Warren masih tetap bersembunyi tanpa bisa berbuat apa-apa. Sambil menunggu para zombie pergi. Namun, orang yang bukan Tim Warren, dia merasa tidak sabar. Dia memilih untuk melawan para zombie sendirian. Doc sudah mencoba memperingatkannya. Namun, orang itu tetap ingin keluar. Baru saja orang itu membuka pintu loker. Para zombie yang berada di sana langsung memangsanya tanpa ampun. Sedangkan di luar, Murphy melihat banyak sekali zombie sudah memenuhi jalan. Tiba-tiba dia melihat cahaya yang terpantul oleh cermin di suatu tempat. Murphy berasaran dan segera menunjukkan arah cahaya itu berasal. Sesampainya di sana, dia melihat ada satu zombie laki-laki berada di pintu masuk. Namun, Murphy dengan gambangnya masuk dalam rumah tersebut. Di sana, Murphy bertemu dengan seorang ibu dan anaknya yang masih hidup. Ibu itu meminta pada Murphy untuk mencarikan suaminya yang memakai jaket berwarna merah. Sepertinya, ibu itu tidak tahu bahwa suaminya telah menjadi zombie. Tanpa berbicara sepatah katapun, Murphy mengambil bahan makanan dan minuman yang ada di sana. Dia lalu pergi dari tempat itu. Saat di depan pintu, Murphy menyuruh masuk zombie itu dengan membukakan pintunya. Sesaat, terlintas dalam pikiran Murphy untuk pergi meninggalkan Tim Warren. Namun, akhirnya dia kembali kepada timnya. Dia mengusir satu zombie yang masih tersisa di tempat itu. Tim Warren pun akhirnya keluar dari persembunyian dan menikmati makanan dan minuman yang dibawa Murphy. Mereka berterima kasih kepada Murphy atas makanan dan minuman yang dibawanya. Dan memakai tahu dari mana dan bagaimana Murphy mendapatkan makanan dan minuman itu. Murphy lalu mengajak mereka pergi dari sana. Di tempat lain, Thompson dan Carver yang masih terpisah dengan Timnya. Saat ini mereka berada di sebuah hutan. Thompson mengambil air di sungai untuk persediaan air minum. Mereka juga membicarakan bagaimana caranya agar bisa kembali bergabung bersama Tim Warren. Beberapa saat kemudian, mereka pun melanjutkan perjalanan. Namun, belum lama mereka berjalan, bensin motor habis. Dan dengan terpaksa, mereka berhenti di sebuah gedung yang sudah rusak. Untuk mengisi waktu, mereka pun berbincang. Carver bercerita bahwa belakangan ini dia sering bermimpi aneh. Dan selalu berulang-ulang. Di mimpi itu, dia melihat ada zombie yang sangat besar sedang berkelahi dengan seseorang yang mirip dengan Thompson. Karena kelelahan, akhirnya mereka pun tertidur. Saat Thompson terbangun, dia kaget. Karena Carver sudah tidak ada di sana. Tiba-tiba terdengar teriakan Carver yang memanggilnya. Mendengar hal itu, Thompson bergegas mencari Carver. Di jalan yang dia lalui, dia melihat beberapa zombie yang sudah mati. Tiba-tiba saja muncul zombie yang berbadan besar di hadapannya. Thompson kaget. Terlebih, dia melihat senjata Carver yang masih menancap di badan zombie itu. Thompson lalu berlari dan terus berteriak memanggil Carver. Zombie itu mengejarnya sampai masuk ke dalam gedung. Thompson kaget saat melihat di mulut zombie itu ada kalung Carver. Melihat semua itu membuat Thompson semakin panik. Dan tak disangka ada bongkaan bangunan jatuh dan menimpanya. Hingga ia pun dengan mudah menjadi santapan zombie tersebut. Namun, ternyata semua itu hanyalah sebuah mimpi. Thompson terbangun dan merasa lega saat melihat Carver sedang tertidur pulas di sana. Saat Thompson hampir tertidur lagi, teriakan Carver kembali terdengar dan saat melihat kata Carver, ternyata memang Carver sudah tidak ada lagi di tempat itu. Untuk kedua kalinya, Thompson mencari Carver. Selama pencarian, Thompson merasa sudah mengulang kejadian yang sama seperti mimpi yang dialami sebelumnya. Saat berada di dalam gedung, Thompson memancing zombie itu agar berada tepat di bawah atap, di mana bongkaan bangunan itu akan jatuh. Tak lama kemudian, bongkaan bangunan itu jatuh dan menimpa zombie tersebut. Thompson lalu mengambil kalung Carver dari mulut zombie itu dan segera pergi dari sana. Namun, ternyata zombie itu belum mati. Ia bangun kembali dan menyerang Thompson. Tetapi, dia berhasil melepaskan diri. Dia terus berlari dan terjebak di atas bangunan. Dengan terpaksa, Thompson melompat namun naas. Tubuhnya tertancap besi beton. Akhirnya, zombie besar itu menggigit leher Thompson. Thompson terbangun, ternyata semua itu hanyalah mimpi. Saat dia melihat ke arah Carver, Thompson panik karena Carver tidak ada di sana. Thompson mengulang semua kejadian dalam mimpinya. Namun, kali ini Thompson berhasil menghindari besi beton dan segera pergi ke sebuah gedung. Di sana, ia melihat ada pintu putih berada di tengah gedung. Zombie besar kembali muncul dan menghalangi Thompson untuk menuju ke sana. Terjadilah perkelahian antara zombie besar dan Thompson. Namun, lagi-lagi semua itu adalah mimpi belaka. Thompson terbangun dan menceritakan mimpinya kepada Carver. Lalu, Thompson mengajak Carver untuk melihat tempat di mana zombie besar itu muncul. Namun, zombie itu tidak muncul di sana. Thompson lalu mengajak Carver untuk pergi ke pintu putih. Dan benar saja, pintu putih itu berada di sana. Carver penasaran, lalu ia membuka pintu putih itu. Ternyata di balik pintu itu ada sebuah dinding kayu. Carver meminta Thompson untuk membukanya. Saat Thompson berusaha membuka dinding itu, zombie besar muncul dan menggigit Carver. Melihat hal itu, Thompson marah. Ia mengamuk. Thompson memukul zombie itu hingga tak berdaya dengan menggunakan senjata Carver. Saat ia menghampiri Carver yang sedang sekarat, zombie itu bangun lagi dan menyerangnya. Namun, ternyata semua itu hanyalah mimpi. Entah ini mimpi yang beberapa kali dengan kejadian yang sama. Beberapa saat kemudian, terlihat Carver terbangun dari tidurnya. Dia melihat Thompson yang masih tertidur. Ia lalu pergi menuju ke pintu putih. Carver kemudian masuk ke dalam. Di sana Carver melihat seorang anak kecil yang tengah sekarat. Dan tiba-tiba masuk satu zombie perempuan yang memakai kalung persis seperti kalung yang selama ini dipakainya. Zombie itu menyerang Carver. Dan Carver pun membelah diri dengan menusuk zombie tersebut hingga tewas. Mulai zombie itu tewas, Carver menangis sambil memegang kalung zombie tersebut. Lalu terlihat Thompson terbangun dari tidurnya. Saat ini Thompson masih berada di dalam hutan saat sebelum melanjutkan perjalanannya. Thompson lalu menghampiri Carver yang sedang menangis. Ternyata semua itu adalah mimpi Carver. Dimana dia diingatkan kembali tentang dia yang telah membunuh ibunya sendiri. Karena ibunya sudah berubah menjadi zombie. Dan kalung yang saat ini ia pakai adalah kalung ibunya. Di sisi lain terlihat tim Warren yang melanjutkan berjalanan dengan berjalan kaki. Karena mobil yang mereka pakai kehabisan bensin. Saat ini mereka berada di Black Hills, Dakota Selatan. Setelah lama berjalan, sampailah mereka di sebuah tempat seperti sebuah kawasan industri. Mereka lalu mencoba memasuki salah satu bangunan di sana. Berharap di sana mereka bisa menemukan makanan dan minuman. Namun sampainya di dalam, mereka malah bertemu dengan zombie-zombie yang bersinar. Zombie-zombie itu mulai menyerang tim Warren. Namun tiba-tiba muncul dua orang yang membantu mereka membunuh para zombie. Ternyata dua orang itu adalah Greddy dan Amelia. Mereka adalah ayah dan anak. Mereka lalu mengajak tim Warren untuk singgah ke tempat tinggal mereka. Di sana Greddy menjelaskan bahwa zombie-zombie itu bersinar karena terkena radioaktif. Karena saat ini inti reaktor pada radioaktif sedang rusak. Jika tidak segera dihentikan, maka inti reaktor akan mencair dan seluruh kota akan terkena radiasi hingga 300 mil. Mereka hanya memiliki waktu kurang lebih 48 jam. Mereka pun berunding. Greddy tidak bisa memperbaiki inti reaktor karena saat ini tempat itu sudah dipenuhi zombie. Akhirnya tim Warren berusaha untuk membantu Greddy. Warren lalu membagi tugas. Ternyata bertugas melindungi tim dari luar. Murphy dan Amelia tetap berada di pintu gerbang. Sedangkan Warren, Doc, dan Cassandra bertugas melindungi Greddy yang akan menuju ke ruang operator. Misi pun dimulai. Warren, Doc, dan Cassandra mulai melakukan pembersihan zombie agar Greddy bisa masuk ke dalam. Singkat cerita mereka berhasil masuk ke dalam bangunan. Namun saat hendak masuk ke dalam lift yang menuju ke ruangan inti reaktor. Greddy menyuruh Warren dan teman-temannya untuk pergi karena mereka tidak memakai pakaian anti-radiasi. Akhirnya tim Warren mengikuti apa yang dikatakan Greddy. Beberapa saat kemudian terlihat Greddy keluar dari bangunan itu dengan keadaan sekarang. Greddy berkata bahwa dia tidak berhasil. Lalu Greddy pun mati. Sebelum dia berubah menjadi zombie, Warren lalu membunuhnya. Tim Warren kembali berunding. Di sana Amelia memberitahu bahwa masih ada seseorang yang bisa mematikan inti reaktor. Dia adalah Hammer, di mana Hammer ini adalah mantan kepala bagian mesin. Tim Warren segera menuju ke tempat Hammer berada. Tim Warren harus berhati-hati. Karena di sekitar tempat tinggal Hammer dipasangin ranjau, Warren pun mengatur strategi. Mereka bermencar untuk masuk ke dalam rumah. Saat Doc sudah berada di depan pintu, tiba-tiba Hammer muncul dan menenangnya. Hammer juga menodongkan senjatanya kepada Doc. Namun dari arah belakang, Tim Gie menghentikan Hammer sambil berkata bahwa mereka datang hanya untuk meminta bantuan. Singkat cerita, Hammer bersedia untuk membantu mereka menghentikan inti reaktor. Sebelum mereka memulai, Warren meminta kepada Murphy dan Amelia untuk segera pergi dari sana. Hal itu untuk mengantisipasi jika misi mereka gagal. Lalu Warren membagi tugas. Ten Gie, Doc, dan Cassandra bertugas mengawal Hammer. Sedangkan Warren mengantar Amelia dan Murphy kembali ke rumah Amelia. Di sana mereka mempersiapkan sebuah pesawat kecil untuk perjalanan Murphy dan Amelia. Sebelum Amelia dan Murphy pergi, Warren mengucapkan kata perpisahan kepada mereka. Setelah melepas kepergian Murphy dan Amelia, Warren kembali ke tempat tim yang masih berada di tempat inti reaktor. Sekilas terlihat Doc dan yang lainnya sedang berjalan untuk menuju ke ruangan inti reaktor. Kembali pada Murphy dan Amelia yang sedang terbang. Di tengah perjalanan, pesawat mengalami gangguan dan terjatuh. Untungnya Murphy selamat dari kecelakaan itu. Namun berbeda dengan Amelia, dia tidak selamat karena tertusuk besi. Saat itu Amelia sudah berubah menjadi zombie, namun Murphy melepaskannya. Sebenarnya Murphy ingin membunuh zombie Amelia. Namun saat dia lihat bahwa zombie Amelia hanya mengikuti gerakannya, Murphy pun membiarkannya. Scene beralih saat tim Doc sudah sampai di depan ruangan inti reaktor. Hammer melarang mereka masuk. Karena pakaian mereka tidak akan bisa menahan radiasi yang lebih kuat. Namun Tenky bersikeras untuk tetap menemaninya. Sesampainya di dalam, ternyata di sana juga ada beberapa zombie. Tenky terus melindungi Hammer, namun salah satu zombie berhasil menggigit baju pelindung Hammer. Hingga berlubang. Namun Hammer tetap melanjutkan misi sambil menahan radiasi selama yang ia bisa. Sesampainya di inti reaktor terlihat dua tiang yang tidak turun ke inti, karena macetnya hidrolik pencempit tiang. Hammer lalu berusaha menurunkan tiang itu secara manual. Ia memakai bantuan tali untuk turun ke bawah. Akhirnya misi pun berhasil. Namun Hammer sudah tidak kuat lagi menahan radiasi. Ia meminta Tenky untuk menembaknya. Namun Tenky menolak. Karena Hammer tidak ingin menjadi zombie, ia lalu memutus tali katanya dan akhirnya terjebur ke dalam cairan radioaktif. Terlama kemudian, Tenky keluar dari tempat itu dengan penuh penyesalan karena tidak berhasil menyelamatkan Hammer. Saat mereka akan pergi, muncul Murphy yang diikuti oleh zombie Amelia. Murphy pun menjelaskan semua yang terjadi. Setelah itu, mereka pun melanjutkan perjalanan. Terlihat keberadaan Thompson dan Carver yang sedang berada di ruangan bawah tanah. Mereka diminta citizen untuk menemui seseorang yang bernama Gaspar. Saat mereka memasuki ruangan pertama, mereka melihat seseorang yang memakai baju tahanan dengan kepala tertutup. Carver yang penasaran dan membuka penutup kepalanya. Ternyata hanya zombie yang sudah mati. Kemudian mereka pun melanjutkan perjalanan. Di ruangan berikutnya, mereka menemui banyak zombie. Namun Carver bisa mengatasi semuanya dengan mudah. Ia membunuh zombie-zombie itu sambil menari dan bernyanyi. Sikap Carver berubah sejak dia mulai menemukan ingatan masa lalunya kembali. Melihat itu semua, Thompson merasa aneh namun ia membiarkannya. Tiba-tiba terdengar suara benda jatuh. Mereka pun bergegas menuju ke sumber suara itu. Ternyata suara itu berasal dari tim Warren yang juga sedang melakukan perjalanan untuk menemui Casper. Atas arahan dari Citizen. Pertemuan yang tak disangka itu membuat suasana haru dan senang. Namun di sana terlihat kaki Cassandra yang sedang terluka. Ternyata kaki Cassandra terkena kawat berduri dan sudah mulai terinfeksi. Kemudian mereka melanjutkan perjalanan untuk menemui Casper secara bersamaan. Saat mereka memasuki sebuah ruangan, mereka menemukan mayat yang mereka duga itu adalah mayat Casper. Carver dengan beringas memukulnya dengan senjata ke kepala mayat itu. Melihat hal itu tim Warren merasa ada yang aneh pada Carver. Dan film pun bersambung.